Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Toib kaifah halukum ayyuhatolabah Al-yaum sanadrusu anil mubtada wal hobar wasifah Hari ini kita akan belajar tentang mubtada, hobar dan sifat Emahwa al-mubtada wal hobar Apa itu mubtada dan hobar? Al-mubtada huwa ismun marfun fi awali jumlatin awil ismul marful ari anil awamilil alafziyah Mubtada adalah isim yang dirofakan atau isim marfu di permulaan kalimat dan sepi dari awamil alafdiyah atau kata yang mengubah status suatu lafadz Al-hobar huwal juzul ladzi, yutamimu bihil, faidata, ma'a, mubtada'in Adapun hobar adalah bagian yang menyempurnakan fungsi kalimat bersama mubtada Dalam artian, hobar adalah sesuatu yang melengkapi mubtada dan berada setelah mubtada Contoh Al-kolamu jadi idun Al-masjidu kabirun Assyariu wa asiun Lihat kata al-kolamu, al-masjidu, dan assyariu Ketiga kata tersebut merupakan isim marfu atau kata benda yang dirofakan di permulaan kalimat dan sepi dari kata yang mengubah status suatu lafal Ketiga kata tersebut adalah mubtada Sedangkan kata jadidun, kabirun, dan wasiun pada kalimat di atas merupakan bagian yang menyempurnakan fungsi kalimat bersama mubtada Ketiga kata tersebut adalah hobar Adapun sifah, secara sederhana bisa diartikan sebagai keterangan yang menerangkan hobar Perhatikan susunan mubtada, hobar, dan sifah berikut ini Lihat kalimat pertama Jalika baitun kabirun Jalika adalah mubtada Baitun adalah hobar Adapun kata kabirun, kowiun, dan nadzifun pada tiga kalimat tersebut merupakan keterangan yang menerangkan hobar, yaitu sifah Pada kalimat pertama kata kabirun menerangkan hobar baitun Bahwa rumah itu besar Pada kalimat kedua kata kowiun menerangkan hobar kursiun Bahwa kursi itu kuat Pada kalimat ketiga kata nadzifun menerangkan hobar maktabun Bahwa meja itu bersih Sekian penjelasan tentang mubtada, hobar, dan sifah Syukran ala ihtimamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton